Intro Hari terakhir S-MotoJP di Mandalika, penonton mulai berdatangan dan padati sirkuit Mandalika. Para penonton MotoJP Mandalika 2024 di hari terakhir tampak antusias. Mereka sudah ramai mendatangi sirkuit internasional Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB sejak pukul 06.30 Wita. Gelombang kedatangan penonton MotoJP Mandalika 2024, baik dari warga lokal, domestik maupun asing, terus mengalir di kawasan sirkuit internasional Mandalika. Area parkir dan bis yang disiapkan pemerintah pun hilir mudik sejak pagi. Penonton yang datang pagi ini untuk menonton balap motor bergensi babak terakhir cukuplah beragam. Ada rombongan dari badan usaha milik negara atau BUMN, rombongan pemerintahan, rombongan sponsor, keluarga kecil, hingga anak-anak muda dengan klub motornya masing-masing. Jumlah penonton diprediksi bisa tembus dari target yang dicanangkan, yakni lebih dari 100 ribu penonton. Penjualan tiket tadi saya diberikan kabar sudah mencapai 80 persen, kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai meninjau sirkuit Mandalika. Sandiaga berharap memasuki tahun ketiga pelaksanaan MotoGP 2024, jumlah penonton bisa jauh lebih tinggi dari jumlah penonton MotoGP 2023, yakni 102.929 penonton. Jadi tahun ini diberikan target harus lebih tinggi dari tahun yang lalu yang mencapai angka rekor 102.000 orang, ujarnya. Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika Troy Reza Waroka mengakui bahwa sampai dengan saat ini penjualan tiket MotoGP Mandalika sudah mencapai 80 persen. Para penonton MotoGP 2024 terlihat mulai memenuhi tribun sirkuit Mandalika pada hari ini. Pantauan semua tempat duduk tribun di zona A sirkuit Mandalika terlihat penuh dan ramai dari penonton lokal dan turis mancanegara. Para penonton MotoGP Indonesia yang datang memasuki area sirkuit Mandalika menjalani pemeriksaan barang bawaan. Mulai dari makanan, minuman, korek api, hingga botol favu. Selain itu, pemeriksaan menggunakan metal detektor juga dilakukan petugas untuk memastikan tidak ada barang berbahaya seperti logam dan senjata api yang masuk ke area balapan. Salah satu penonton Emma Widiawati mengaku tidak heran dengan pemeriksaan yang dilakukan petugas. Menurutnya itu sebagai upaya penyelenggara memastikan keamanan dan kenyamanan penonton. Bagus artinya ada tanggung jawab dari penyelenggara untuk keamanan dan pasti itu untuk kita semua juga, ungkapnya singkat. Ia menyebut SOP masuk sirkuit Mandalika untuk MotoGP setiap tahunnya hampir sama. Menurutnya penyelenggaraan tahun ini cukup baik dan lebih rapi dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Artis Indonesia juga ada yang hadir menonton balapan di sirkuit Mandalika. Salah satunya yaitu Nikita Mirzani. Dilansir dari Instagram pribadinya, ia bertemu dengan Fabio Quartararo dan berfoto bersama. Terlihat wajah sumeringa Fabio Quartararo saat bertemu Nikita Mirzani dan berfoto bersama. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!